Saudara Presiden Joko Widodo menanggapi operasi tangkap tangan Gubernur Maluku Utara oleh KPK. Presiden enggan berkomentar lebih banyak dan meminta semua orang ikut menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menyeret Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Semua harus menghormati proses hukum yang ada. Semua menghormati proses hukum yang ada. Dan itu masih dalam proses, saya nggak mau komentar banyak. Pak, soal OTP, Gubernur Maluku Utara. Sama, hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam operasi tangkap tangan di Jakarta Selatan pada Senin sore. KPK juga menahan 14 orang lainnya termasuk pihak swasta dan pejabat pemerintah daerah Maluku Utara. KPK menyebut operasi tangkap tangan berkaitan dengan lelang jabatan di lingkungan pemerintah daerah Maluku Utara termasuk pengadaan proyek barang dan jasa. Ini ada sekitar 15 orang yang ditangkap baik di Kota Ternate maupun Jakarta Selatan. Benar, diantaranya adalah Gubernur Maluku Utara dan pejabat lainnya serta beberapa pihak swasta yang sebagian saat ini telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Tentu kami masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil kegiatan tangkap tangan ini setelah memastikan seluruh permintaan keterangan terhadap pihak yang ditangkap telah selesai dilakukan.